Halo teman-teman pujungan dimanapun kalian berada jumpa lagi di channel pujungan Di video pujungan kali ini gue akan membahas seorang tokoh penting ya di negara kita Yang dulu beliau pernah menjabat sebagai presiden republik Indonesia Namun sekarang beliau sudah wafat Tetapi beliau ini masih dikenang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Beliau bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa sebagai Gus Dur Nah jadi Pak Gus Dur ini selain dia memiliki karakter yang humoris Kemudian orangnya juga baik ya Dan dia juga memiliki toleransi yang cukup tinggi Nah ternyata dia juga memiliki sebuah kelebihan ya Yaitu setiap kata-katanya dia yang dia ucapkan ya Entah itu celotehan atau mungkin perkataan dia di media Itu sebagian besar terbukti loh gengs Wah kok bisa ya Apa Pak Gus Dur ini seorang peramal cenayang atau gimana ya Ya gue juga gak tau ya Tapi disini gue akan bahas apa aja perkataan dari Pak Gus Dur ini yang ternyata benar Wah apa aja ya Nah kita akan lihat satu persatu Prediksi dan perkataan dari Pak Gus Dur ini yang ternyata tepat dan benar Kita akan mulai dari yang pertama adalah Pak Gus Dur pernah mengatakan kepada Pak Jokowi Dodo ya Dulu beliau ini belum menjabat sebagai apa namanya presiden Dia mengatakan kepada Pak Jokowi waktu dia masih jadi wali kota Solo ya Dia mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa Bila Pak Jokowi itu bisa memimpin kota Solo dengan baik dan benar Tidak memungkinkan kalau beliau ini kelak akan bisa memimpin negara kita sebagai presiden Hal ini dikatakan Pak Gus Dur ketika dia berkunjung ke kota Solo Itu kurang lebih di tahun 2006 ya gengs Dan kemudian di tahun 2014 Apa yang dikatakan oleh Pak Gus Dur ini Ternyata menjadi kenyataan gengs Pak Jokowi Dodo resmi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia Gak cuma satu periode Beliau juga menjadi presiden Republik Indonesia selama dua periode Wah hebat sekali ya Tebakan dari Pak Gus Dur ini ya Entah tebakan atau prediksi Ya pokoknya yang dikatakan itu ternyata tepat Dan yang kedua adalah Beliau pernah mengatakan kepada media Bahwa DPR itu mirip seperti taman kanak-kanak Loh kenapa beliau mengatakan hal seperti itu ya Nah itu dia katakan ketika dia sedang diminta pertanggung jawaban oleh DPR Bila kita itu ya mencerna perkataan dari Pak Gus Dur ini Ada sedikit benernya juga sih ya Apa yang kita bisa saksikan sekarang kan Anggota DPR sebagian besar juga Ada yang kurang benar ya Cara bekerjanya senang keluar-keluar kota gitu ya Keluar-keluarga era Katanya sih kunjungan Ya hal ini mirip sih seperti anak TK ya Yang suka keluar-keluar kota gitu ya Yang suka berkunjung ke taman bermain gitu ya Kemudian juga kita bisa lihat Kalau anggota DPR sedang rapat atau voting suara Di sana biasanya suka rusuh ya Suka dorong-dorongan, rebut-rebutan gitu ya Mirip juga kayak anak TK ya Yang berebut mainan antar teman ya Dan hal ini menjadi pro kontra ya Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju Atau agak tersinggung dengan perkataan dari Pak Gus Dur ini ya Oke kita menuju yang ketiga Yang ketiga adalah Pak Gus Dur pernah mengatakan bahwa Dirinya akan menjadi presiden Hal itu dikatakan ketika dia sedang bertemu dengan Pak Luhut Bin Sar Panjaitan Siapa yang gak kenal dengan Pak Luhut Panjaitan Pasti kita semua udah tau dengan Pak Luhut ya Nah ketika itu Pak Luhut ini Akan terbang menuju ke Singapur Sebelum terbang menuju ke Singapur Beliau sempat bertemu dengan Pak Gus Dur Di sana Pak Gus Dur mengatakan kepada Pak Luhut Kamu gak usah terbang ke Singapur Karena saya sebentar lagi akan menjadi presiden Nah Pak Luhut ini terbang ke Singapur itu Karena dia akan ditugaskan sebagai Duta besar Indonesia untuk negara Singapur Tetapi mendengar perkataan dari Pak Gus Dur ini Ya Luhut ya gak terlalu mau ambil hati ya Dia cuma senyum-senyum dan anggap itu Atau celotehan bercanda aja dari Pak Gus Dur Dan ternyata benar gengs Di tahun 1999 Pak Gus Dur menjadi kandidat presiden Republik Indonesia Dan beliau berhasil ya terpilih menjadi presiden Di tahun yang sama itu Hal itu membuat Pak Luhut kayak kaget dan Kayak geleng-geleng kepala gitu ya Gado-gado kepala kayak Wah kok bisa ya Dia meneramalkan dirinya sendiri Dan ternyata tepat Pak Gus Dur menjadi presiden Oke yang keempat Pak Gus Dur pernah mengatakan kepada Ahok ya Bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin Atau mungkin bisa jadi seorang presiden juga ya Hal ini dikatakan dia ketika Pak Ahok mengikuti pemilihan gubernur di Bangka Belitung Setelah itu Pak Ahok kalah ya di pemilihan itu Dia kalah telak di sana Dan dia berjumpa dengan Pak Gus Dur Di sana dia mengatakan kepada Pak Gus Dur Sudahlah Gus Gak usah kita perdebatkan Gak usah kita Apa namanya Ibaratnya kita gak usah tuntut lah Kita terima aja kekalahan kita Karena memang pada dasarnya orang Cina itu Gak bisa menjadi gubernur Nah mendengar perkataan seperti itu Pak Gus Dur agak kecewa ya dengan Pak Ahok Dia mengatakan Siapa bilang seperti itu Jangan menjadi gubernur Kamu juga bisa menjadi seorang presiden Dan itu terbukti ya gengs Pak Ahok kemudian berhasil menjadi Seorang gubernur di DKI Jakarta Ketika masa pemerintahan Pak Jokowi ya Dia diangkat menjadi gubernur Dan Satu lagi predisi yang belum terjadi itu Adalah mengenai Pak Ahok nih Yang katanya akan menjadi presiden Itu belum terjadi ya gengs Kita gak tau nanti kedepannya seperti apa Tetapi yang tepat itu bahwa Pak Ahok menjadi gubernur itu udah terjadi ya Oke kita akan menuju yang kelima Yang kelima ini Pak Gus Dur mengatakan kepada ajudannya ya Pak Sutarman Dia akan menjadi Kapolda Metro Kemudian dia akan menjadi Kapori Wah Jadi Kapori ya Mendengar perkataan seperti itu Pak Tarman nanya geleng-geleng kepala dan bingung ya Dengan perkataan seperti itu Dia anggap Ah karena Pak Apa namanya Pak Gus Dur ini suka bercanda Hanya celotekan biasa lah ya Dia gak mau ngambil hati Dia anggap itu Ah bukan ya Bukan jadi Kapori Dia gak mungkin ya Untuk bermimpi menjadi Kapori Jadi gak pernah ya Apalagi menjadi ya Sekarang ya dikatakan oleh Gus Dur Dia akan menjadi gitu Itu gak pernah kepikiran di kepalanya Pak Tarman ya Tetapi Kemudian Di tahun 2015 Itu semua menjadi kenyataan Gengs Pak Tarman resmi menjadi Kapori Dan beliau diangkat oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya Pada saat itu Pak SBI Yang menjadi Presiden Beliau dilantik menjadi Kapori Dan yang lebih mengherangkan lagi Sebelum menjadi Kapori Ternyata beliau juga Sebelumnya ya Itu menjadi Kapolda Metro Wah Luar biasa Perkataannya dari Pak Gus Dur Lagi-lagi Tepat Hebat ya Pak Gus Dur ya Oke yang keenam adalah Pak Gus Dur mengatakan bahwa Dia pernah mengatakan bahwa Suharto akan lengser Atau akan jatuh ke pemimpinannya Dan perkataan dari Gus Dur ini Sempat menjadi pro dan kontra ya Karena hampir semua orang tidak percaya Bahwa Suharto akan lengser Mengingat dia Atau Suharto ini Memiliki power yang sangat kuat ya Dari segi ekonomi Politik dan Dari segi ini ya Apa namanya Ya semua aspek lah ya Dari segi aspek di Indonesia ini Dia sangat berpengaruh ya Pak Suharto Dan banyak sekali orang yang tidak Yakin akan Perkataan dari Pak Gus Dur ini Tetapi Secara tidak terduga Apa yang dikatakan oleh Pak Gus Dur ini Ternyata benar dan tepat Pada tahun 1998 Pak Suharto resmi mengundurkan diri Setelah didesak oleh Masyarakat Indonesia Dan Pak Suharto Kemudian diganti oleh Pak B.J. Habibie ya Sebagai presiden ketiga Pada saat itu Nah sekarang kita menuju Yang ketujuh Yang berikutnya adalah Dia mempredisikan bahwa Kiai Haji Said Akhil Akan menjadi ketua PBNU Hal ini Dikatakan oleh Gus Dur ketika Dia Mengunjungi Pak Said Akhil ya Di kediamannya Ketika itu Dia meminta kepada Pak Said Akhil Untuk Disuguhi atau disajikan Roti dan air putih Setelah dia Makan roti Dan minum air putih Dia tertidur Setelah dia tertidur Kemudian Beberapa jam kemudian Pak Gus Dur kebangun Ketika bangun Dia celutuk nih Ke Pak Akhil ya Dia bilang Kamu nanti akan menjadi Ketua PBNU Pada usia 55 tahun Dan apa yang terjadi Gengs Apa yang dikatakan oleh Pak Ini ya Pak Gus Dur ini Beneran kembali Terjadi Pak Said Akhil Akhil terpilih ya Menjadi ketua PBNU itu Pada Muktamar Ke 32 NU Di Makassar Dan pada usia 56 tahun Beliau diangkat Menjadi ketua PBNU Wah tepat lagi nih ya Gak cuma tepat Mengenai Pak Said Menjadi ketua Umur beliau Juga yang Kurang lebihnya Yang akan menjadi ketua PBNU Ternyata tepat juga nih Apa yang dikatakan Pak Ini ya Pak Gus Dur Dan ternyata Terjadi ya Oke yang ke delapan Adalah Pak Gus Dur Mengatakan Oke yang ke delapan Ini Pak Gus Dur Pernah memprediksikan Skor sepak bola Pak Gus Dur ini Ternyata sosok Yang suka dengan Olahraga sepak bola ya Dia pernah memprediksikan Pertandingan Antara Brazil Melawan Skotlandia Pada Piala Dunia Tahun 1998 Dia mengatakan Bahwa Brazil Akan menang 2-1 Di pertandingan itu Dan ternyata Benar sekali ya Tebakan dari Pak Gus Dur Ini Brazil memenangkan Pertandingan itu Dengan skor 2-1 Dan semenjak saat itu Banyak sekali ya Media-media Mendatangi Pak Gus Dur Untuk menanyakan nih Skor-skor Dari pertandingan-pertandingan Bola selanjutnya Ternyata Pak Gus Dur Bisa juga ya Mendebak skor sepak bola ya Oke berikutnya Yang ke sembilan Adalah Pak Gus Dur Pernah Menyatakan Bahwa dirinya Akan lengser Dari Kursi Kepemimpinannya Sebagai presiden ya Disana Gus Dur Menyebut ya Ada 2 orang Yang berpengaruh Atas Lengsernya Kepemimpinan dia Yang pertama adalah Megawati dan Amin Rais Dan beberapa Waktu kemudian Terbitlah sebuah buku Yang berjudul Menjerat Gus Dur Buku ini Ditulis oleh Seorang penulis Yang bernama Firdica Rizky Utama Dan dalam buku ini Ditulis juga Nama-nama Yang menjadi dalang Lengsernya Gus Dur Dan disana Disebutkan 2 nama Yaitu Amin Rais Dan Megawati Wah Kasian banget ya Pak Gus Dur Belum 2 tahun Pemimpinan dia Diarus lengser Karena pengaruh-pengaruh Dari Elite-Elite Politik Lawannya dia Di pemerintahannya Ya oke Kita ke yang Kesepuluh Yang kesepuluh Adalah Gus Dur Pernah mempredisikan Kematiannya Sendiri Nah Ucapan dari Gus Dur Ini Diungkapkan dia Ketika dia Sedang Bersama dengan Profesor Dokter Insinyur Suhardi Dia merupakan Guru besar UGM Dan pernah menjadi Dijen Kutanan Di masa Jabatan Gus Dur Di ruang SU Ketika Gus Dur Sedang sakit Ya Menjelang Kematiannya dia Dia pernah mengatakan Kepada Pak Soehardi Pak Hardi Saya titip Bangsa ini Tolong ikuti Kawal Pangsu Senturi Di DPR Besok kami Saya akan pulang Ke Tebu Ireng Dengan diantar Banyak orang Saya sudah Ditunggu Ayah saya Di sana Sekedar info Tebu Ireng Merupakan Pesantren Yang Berada di Kampung Halamannya Pak Gus Dur Di tempat Ayah dan Ibunya tinggal Dan Pesantren ini Adalah Pesantren yang Dibangun oleh Kiyai Haji Hashim Asyari Di tahun 1899 Dan beberapa Hari kemudian Di hari Kamis Setelah beliau Menyatakan Pernyataan ini Beliau Mengebuskan Nafas Terakhirnya Dan Momen tersebut Menjadi momen Yang sangat Menyedihkan Bagi bangsa Indonesia Karena Sosok dari Pak Gus Dur Sangat berpengaruh Bagi bangsa Indonesia Banyak sekali Toko-toko Penting Bahkan Masyarakat Indonesia Yang berduka Dan mengantarkan Pak Gus Dur Ketempat Peristirahatan Terakhirnya Oke Demikian ya Prediksi Atau perkataan Pak Gus Dur Yang Pernah diungkapkan Pak Gus Dur Dan menjadi Kenyataan Meskipun ada juga Yang belum ya Dan ada lagi nih Yang satu lagi nih Yang ke sebelas nih ya Yang terakhir nih bonus Pak Gus Dur Pernah mengatakan Bahwa Pak Prabowo Itu adalah Sosok yang Tulus Untuk memimpin Negara kita Indonesia Dan Berikut adalah Cuplikannya ya Perkataan dari Pak Gus Dur ini Orang yang paling Ikhlas kepada Rakyat Indonesia Itu Prabowo Nah hal itu Diungkapkan oleh Pak Gus Dur Ketika Pak Prabowo Mengikuti pemilihan Presiden ya Di tahun 2000-an ya Di sana Ada banyak sekali Kandidatnya ya Ada Megawati Ada SBY Ada Pak Itu ya Yusuf Kala ya Dan beliau sendiri ya Pak Prabowo Tetapi di sana Pak Prabowo kalah ya Dan kita gak tau nih Kan sebentar lagi Ada pemilu ya Di tahun 2024 Dan Pak Prabowo Ikut lagi nih Untuk Pemilihan Presiden ya Kita gak tau nih Siapa yang akan Jadi Presidennya Apakah Pak Prabowo Seperti apa yang Dikatakan oleh Pak Gus Dur ini ya Predisinya ya Oke demikianlah Video gue kali ini Mengenai Pak Gus Dur ya Mengenai kata-kata Dan prediksi Dari Pak Gus Dur Yang sudah terjadi Dan sebagian juga Ada yang belum terjadi ya Dan kita akan Berjumpa di video Pujungan lainnya Gue pamit Dan salam pujungan See you gengs Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata